Ex-pejabat Israel, Amos Gilead, menyebut bahwa Iran merupakan ancaman utama Israel. Sosok Yahya Sinwar dan Hamas disebutnya bukan kekuatan utama di Timur Tengah. Bahkan Amos menyebut bahwa kedatangan Iran menguras kemampuan Israel jauh lebih besar ketimbang Sinwar dan Hamas. Di Kutudara Tribun News pada 4 Mei, kabar itu disampaikan Amos dalam wawancara pada Kamis 2 Mei 2024 dengan stasiun radio lokal FM 103. Amos juga mengaku bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar ingin Israel meninggalkan Gaza demi bisa memulihkan pemerintahan jahatnya. Ia menuduh Sinwar menganggap dirinya sendiri memiliki banyak pencapaian strategis dan percaya bahwa dirinya mampu mendorong Israel mundur sepenuhnya. Amos menambahkan bahwa jika Israel jadi menginvasi rafah tanpa koordinasi dengan Mesir dan Amerika, maka itu akan berpotensi menjadikan perang menjadi jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.